Intro Pemerintah Desa Ciawi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, Jawa Barat memberikan santunan kepada puluhan anak yatim dalam rangka 10 Muharam 1442 Hijriah dengan mengangkat tema Berbagi Dengan Cinta. Kegiatan yang diawali doa bersama dan membacaan ayat suci Al-Quran kemudian dilanjutkan dengan sambutan tersebut berjalan penuh hikmat dan mengedepankan rasa kekeluargaan. Di puncak acara Haji Nana Sumarna selaku Kepala Desa Ciawi didampingi istri membanggian langsung santunan pada anak yatim berupa uang dan bingkisan. Intro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Haji Nana Sumarna juga mengingatkan kepada anak-anak yatim agar selalu bersemangat di dalam mengejar cita-cita meskipun tanpa adanya seorang ayah. Meskipun kegiatan ini tidak semeriah dengan tahun-tahun sebelumnya, namun anak-anak yatim tersebut merasa bahagia karena masih ada yang peduli di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah, Bisa Jawi hari ini, hari Sabtu, karena sekolah maharam sudah mengatakan santunan anak yatim, kita punya data ada 80 orang anak yatim yang ada di rumah desa Ciawi. Sesakkan hasil dari data para RT yang memberikan kepada kita semua. Ini acara rutinan, setiap tahun makin selalu melaksanakan kegiatan sekolah maharam ini diantaranya kegiatan dalam PHBI, Peringatan Hari Besar Islam, diantaranya sekolah maharam, maudan, rajah biahan, mengikuti apa yang memang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan syariah dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah, kita ingin memperlihatkan bahwa memang pemerintahan desa Ciawi konsen dalam masalah pemindahan pemberdayaan masyarakatnya, terutama bagi masyarakat yang memang tidak memiliki kemampuan menengah ke bawah. Yang diususkan dalam acara ini adalah kegiatan santu dan anak yatim. Dari desa Ciawi kecamatan Ciawi, tim Radar Informasi TV News melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!